Dan balik lagi dengan aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go! Air Terjun Iguazu Ini bukan cuma air terjun biasa, Pren. Ini kayak potongan surga yang jatuh ke bumi. Kalau ngomongin tentang keindahannya, susah banget untuk mendeskripsikannya, Pren. Jeram-jeram air yang melesat dari tebing-tebing tinggi, terus terjun ke bawah dengan gemuruh yang membuat bulu kuduk merinding. Yang paling mengodah hati pasti Garganta del Diablo, alias Celah Iblis. Bayangin aja, kamu bisa melihat kabut tebal yang menari-nari di atas awan, Pren. Dan yang bikin kagum warna-warni pelangi yang menyinari semuanya. Bikin dunia terasa lebih hidu. Wah, mantep banget ya. Nah, ngomongin tentang fakta menariknya, ini juga gak kalah seru, Pren. Udah tau kan, kalau air terjun Iguazu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Ya, sejak 1984, mereka udah ngeh bahwa keindahan alam ini harus dilestarikan, Pren. Dan kalau kamu suka sama kelegenda, dengerin cerita Dewi Iguazu dan si pemuda yang jatuh cinta. Konon, jeram-jeram air ini adalah hasil cinta abadi mereka, Pren. Jangan lupa, hutan di sekitar air terjun ini juga kaya banget dengan kehidupannya. Ada jaguar, tapir, burung camar, dan masih banyak lagi, Pren. Banyak dari mereka dilindungi karena habitat alaminya yang langka. So, kalau kamu suka sama petualangan alam dan ingin belajar lebih banyak tentang ekologi, ini tempat pas banget buat kamu kunjungin, Pren. Pokoknya, air terjun di Iguazu, Argentina ini bukan cuma tempat wisata biasa. Ini adalah pengalaman hidup yang harus kamu rasakan sendiri, Pren. Jadi siap-siap buat menjelajahi keajaiban alam yang tak terlupakan dan bikin hati kamu terbang tinggi. Wow. So, itu tadi review singkat kita ke air terjun Iguazu yang ada di Argentina ya, Pren. Kalau kalian suka dengan video-video kita kaya gini, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya, aktifin loncengnya, biar kalian dapetin video terborder kita dari Loyal Trip Jalan-Jalan. Let's go. Terima kasih telah menonton!